selamat menikmati jalan alternatif dari Cirebon ke Kuningan jikalau Cirebon arah Kuningan itu macet di kawasan wisata Geronggong Beber dan sampai ke Sampora jika kawasan itu macet dari Cirebon ke Kuningan ini adalah jalan alternatifnya jalannya juga tidak terlalu susah, oke keren juga view nya juga cukup bagus oke, ikuti ya ini buat Sobat Tulang Lagyu yang biasa wisata ke Kuningan ya atau yang biasa touring dari Cirebon ke Kuningan, wisatanya ke arah Kuningan nah jalur ini, Cirebon Kuningan jalan raya Cirebon Kuningan ini rawan sekali macet jadi, kalau weekend sudah pasti kuadet banget tahun baru nah biasanya ini ditutup daerah sini naik ke Geronggong itu ditutup jadi, ini adalah jalan alternatifnya karena memang kawasan ini hanya jalan satu-satunya ya jalan ini adalah jalan utama dari Cirebon menuju ke Kuningan ada alternatif lain itu adalah yang lewat Mandirancan Pakembangan Linggarjati sampai dengan ke Cilimus itu adalah yang keduanya tapi ini adalah jalur utamanya nah lewat mana untuk jalan alternatifnya nah ini sekarang saya posisi ada di pertigaan Geronggong nah ini di depan ini adalah pertigaan Geronggong kalau lurus itu adalah ke Kuningan kalau ke kanan adalah ke arah sumber atau masuk ke jalan Insinyur Soekarno nah ini di pertigaan Geronggong ya kita ambil kanan jalur alternatifnya kita ambil kanan di pertigaan ini ambil kanan mengarah ke jalan Insinyur Soekarno atau arah ke sumber nah karena biasanya kalau tahun baru ini ditutupnya disini nih malam tahun baru ditutup nggak boleh mengarah ke Kuningan untuk jalan alternatif ini untuk yang motor atau mobil itu rekomendate tapi kalau untuk bis kendaraan besar itu nggak rekomendate karena ada beberapa jalan itu jalannya sempit ya jalan alternatif ini kalau dari Ciperna Cirebon sampai dengan ke Sampora itu 15,4 kilo tapi kalau nggak lewat jalan alternatif yang jalan biasa saja Cirebon langsung ke Sampora itu hanya 12,7 kilo jadi bedanya nggak jauh posisi sekarang saya ada di desa Sampiran ini tempatnya di selatannya pasar Sampiran nah di pertiga ini kita langsung ambil kiri atau blok kiri kalau yang kanan tadi mengarah ke Sumber nah ini kita mengarah ke Cirebon Girang dan mengarah ke Sarwadadi ini jalan perkampungan dan jalannya pun juga tidak lebar tapi kondisinya juga oke lah ini ya jalannya juga relatifnya masih cukup bagus ini untuk kendaraan roda 4 mobil truk juga bisa masuk ini kadang-kadang malah bis saja yang ada juga yang lewat sini karena kalau jalannya sudah macet di jalan utama gitu ya nah ini ada di pertigaan Cirebon Girang mengarah ke Tanjakan Cimangu nah ini Tanjakan di Cirebon Girang Tanjakan Cimangu ini lumayan juga nih Tanjakannya pertigaan depan ini kalau kiri keluar ke Geronggong nah ini kita ambil yang kanan ini Tanjakan Cimangu ini kelihatannya sih nggak nanjak ya tapi aslinya ini Tanjakan ya dan suasananya juga masih hijau adem sahdu dan ini masuk desanya yang dibawah ini adalah Cirebon Girang dan sekarang kita masuk ke desa Sarwadadi nah ini perbatasannya desa Sarwadadi ini kecamatan Talon kabupatenya Cirebon view-nya oke jalan alternatif yang kita lewatin ini tadi ya mulai dari Ciperna pertigaan Geronggong kita ambil kanan ke Sampiran dari Sampiran kita langsung menuju ke Cirebon Girang dari Cirebon Girang ke Sarwadadi nah dari Sarwadadi kita nanti masuk ke desa Tarikolot itu sudah kabupatenya Kuningan dari Tarikolot kita ke Sindang Kempeng dilanjut ke Sarewu dan masuk ke Salam Dusun Salam terus masuk lewat ke desa Cipinang terus naik kita ke desa Halimpu nah di Halimpu ini kita keluar nanti di Pertigan sudah ketemu dengan jalan raya Cirebon Kuningan masuk Wanayasa dan terakhir kita nanti sampai di awal jalan lingkar luar Kuningan yang ada di Sampora jadi mulai dari Cipinang sampai dengan Sampora kita lewat jalan alternatif nah posisi kita masih ada di desa Sarwadadi ya di depan itu ada Pertigaan Sarwadadi ada masjid kalau kanan itu ke Embung Sarwadadi mengarah ke desa Kubang kita masih lurus saja nah ini sebelah kanannya ini adalah masjid Sarwadadi nah kita masih lurus saja dan suasananya masih sewajuk ya syahdu nih karena memang Cirebon dan Kuningan pada hari ini lagi grimis mendung juga nih dan posisi sekarang hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 ini kondisinya ya karena habis hujan ya jadi memang jalannya agak licin dan jalannya ini jalanannya relatifnya sudah mulai rusak tapi masih kondisinya oke lah ya nah ini tanjakan lagi ini tanjakannya lumayan dan sekarang kita masuk ke 1 2 3 masuk ke Kabupaten Kuningan tadi kita masih ada di Cirebon sekarang masuk di desa Tarikolot Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan yang gak beda jauh view-nya ya kanan-kiri masih persawahan dan ini adalah jalan raya Cirebon Girang menuju ke Pancalang ini suasananya di desa Tarikolot dan desa Tarikolot ini juga merupakan sentra pengrajin sapu ya termasuk di desa Sarawu itu juga sama sentra pengrajin sapu ini masuk administrasi kecamatan Pancalang Kabupatenya Kuningan jadi memang desa berbatasan dengan Cirebon antara Cirebon dan Kuningan suasananya juga masih hijau royo-royo kondisinya cukup lumayan dan barusan kita masuk ke desa Sindang Kempeng ya tadi barusan ada Tugu Perbatasan Sindang Kempeng ini juga masih masuk kecamatan Pancalang Kabupatenya Kuningan di depan sebelah kanan itu ada lapangan desa Sindang Kempeng ini kalau cuacanya cerah ini di ujung jalan itu kelihatan Gunung Cermih dan di depan sebelah kanan ini ada SMKN 6 Kuningan sekolah menengah kejuruan negeri 6 Kuningan ini juga masih sama ya kondisinya juga masih grimis kita makanya jalannya kita juga pelan relatifnya masih oke jalannya dan cukup bagus nah ini hati-hati di depannya ada perempatan kalau lurus pancalang kalau kanan ke tenjolayar kita ngambil yang belok kiri arah ke beber nah ini hati-hati buat sebetulan lagi yuk ya kita belok kiri yang mengarah ke beber karena jalannya lebih besar yang lurus kita belok yang kiri ke arah beber jadi di perempatan sindang kempeng ini kita mengambil ke kiri mengarah ke Ciwangi beber jadi kekuningan kekuningan jika jika kawasan geronggong dan beber itu macet atau ditutup jadi kalau lewat jalan biasa itu kan jalan utamanya itu kan Cirebon kuningan itu kan dari Cirebon Ciperna masuk ke geronggong masuk ke beber masuk ke Halimpu Wanayasa dan sampai ke Sampora lingkar luarnya kuningan dan sekarang posisi saya masih ada di desa sindang kempeng dan view persawaan ini habis nanem ini mungkin sebulan lagi kondisinya hijau di sini keren banget ini suasananya jalannya mulai terlihat agak keriting ini mulai agak rusak dan ini posisi sekarang jam 6.35 menit jadi saya tadi berangkat dari Cirebon jam 6 kurang kondisinya memang lagi mendung sahdu cukup rata di Cirebon juga grimis sampai di sindang kempeng ini cuacanya masih grimis ini kalau view jelas gunung cermai di latar belakang gunung cermai dan ini saya memasuki kalau belok kiri ini adalah ke desa Sarewu desa Sarewu kalau belok kiri kita masih yang lurus desa Sarewu ini juga masih masuk administrasinya kejamatan pancalang kabupatenya kuningan dan di depan itu kita melewati bendung cirongkop ya jadi bendungan untuk menjegah banjir kali cirongkop yang ada di Sarewu dan ini kelihatan jalannya sudah keriting banget ini ya tapi masih bisa dilewati lah walaupun jalannya pelan kanan kiri sudah hijau ini ini mulai jalannya juga mulai bagus lagi jadi ini masih di desa Sarewu di depan itu ada pertigaan ya jadi nanti kalau di pertigaan itu kalau yang kiri itu ke Ciwangi Beber kita ngambil yang ke kanan ngambil yang ke Cipinang ya jadi kalau kiri ini ke Beber sampingnya taman kotanya Cipinang kalau kita yang ngambil yang ke kanan arah ke Cipinang atau mengarah ke Dusun Salam jadi lurus ini bisa ke Dusun Salam juga bisa ke Desa Danalampah kita masih ambil yang lurus dan di depan itu juga ada pertigaan kalau lurus itu ke Danalampah kita ngambil ke kiri nanti ada tanjakan tanjakan Dusun Salam jalannya juga mulai agak keriting ini disini setahun yang lalu saya gue disini jalannya halus banget ini nah kita bilok kiri ya ini bilok kiri langsung nanjak ini tanjakan tanjakan Dusun Salam namanya jadi kondisinya cukup hijau cukup sejuk ini ya nah ini keriting jalannya udah keriting nih tapi yang jalan keriting atau jalan rusak ini tidak terlalu banyak relatifnya masih didominasi jalan-jalan yang masih cukup bagus posisi sekarang masih ada di desa Saweru jadi desa Saweru ini ternyata bentangannya cukup panjang tapi kalau lebarnya tidak terlalu lebar tapi memanjang desa Saweru ini dan ternyata di desa Saweru ini cukup banyak berdiri pabrik-pabrik ya ini sebelah kanan ini tempat wisata apa ini tadi sumber apa tadi ya nah sebelah kiri ini pabrik kayu juga ada kalau tidak salah tadi juga ada pabrik garmen ya jadi lumayan juga nih sudah cukup dalam tapi kemajuannya sudah lumayan nih ada pabrik dan ada tempat wisata di desa Saweru ini desa Saweru ini kalau di sebelah barat berbatasan dengan desa Danalampah dan di sebelah utara dengan Tarikolot ya kalau di barat berbatasan dengan Danalampah dan Sindang Kempeng di sebelah timur berbatasan dengan desa Ciwangi Beber dan desa Cipinang posisi sekarang saya sudah ada di desa Cipinang kalau di Cipinang ini yang banyak adalah pemancingan di daerah ini di depan ada pertigaan kalau yang kanan itu ke Danalampah kalau yang kanan ini pemancingan di sini yang terkenalnya cukup banyak kanan Danalampah kalau belok kiri ke Cipinang jadi kita ambil yang belok kiri ke Cipinang jalannya juga agak keritin dikit ini suasananya juga masih sama ya suasananya cukup asri dan ini sudah ada di desa Cipinang kecamatan Beber kabupatenya Cirebon jadi kalau Saweru tadi kabupaten Kuningan kalau Cipinang ini kabupatenya Cirebon jalannya turunan ini ya jadi dari Saweru mengarah ke Cipinang ini jalannya turun jadi ini memang naik turun naik turun ini rollingan ini dan sebetulnya lagi yuk kalau melewati daerah ini di Cipinang ini juga harap hati-hati karena ini sudah turun terus berkelok-kelok jalannya penduduk juga sangat padat rumah-rumah penduduk sangat padat di Cipinang ini dan kalau di desa Cipinang ini ada tempat wisata namanya itu ada nanti kita lihat ada balong gede semacam setu atau semacam embung kita masih lurus masih mengarah ke Cipinang jadi di depan itu ada balai desa atau kantor kubu Cipinang nah ini di Gapura itu tulisannya kita sudah ada di desa Cipinang memang kontor daerahnya di Cipinang ini naik turun atau kondisinya memang perbukitan jadi kalau suka enak banget ini kalau nyari tanjakan di daerah Cipinang suasananya cukup asri ya di Cipinang ya dan cukup padat untuk penduduknya dusun wage kita masih lurus dan posisi jam 6 47 masih ada di desa Cipinang ini barusan tanjakan suasananya juga masih sama sahdu karena memang masih mendung hari ini nah ini adalah sebelah kanan itu balai desa Cipinang desa kantor desa Cipinang kantor kantor kubu Cipinang di depan ada pertigaan kalau kiri itu mengarah ke beber yang masjid Afan nah ini kita masih lurus yang menuju ke Halimpu jadi kalau bilok kiri itu ke beber yang ada masjid Afan yang masjid baru ya nah kita masih lurus karena kalau bilok kiri nanti masih ketemu padetnya di beber dan ini kita mulai nanjak nanti ya karena ada tanjakan lagi disini nah ini di depan sebelah kanan itu ada situ balong gede nah ini embung ini juga tempat wisata ya lumayan lah untuk wisata desa ya situ balong gede dan kita langsung nanjak ini ya nanjak di desa Cipinang tapi jalannya pun juga kondisinya oke cukup bagus dan kondisinya juga kanan kiri pohon yang rimbun sejuk pokoknya kalau lewat sini jadi sepatulah lagi yuk nikmati saja di perjalanannya karena juga jalannya rollingan naik turun kalau kita lewat jalan utama Cirebon Kuningan itu kan nanjak terus kalau lewat jalan alternatif ini rollingan ada nanjak ada turun ada nanjak ada turun sekali nanjak nanjak elevasinya lumayan cukup tinggi dan sekarang kita masuk ke desa Halimpu desa Halimpu ini kecamatannya Beber kabupatennya kabupaten Cirebon jadi kalau untuk jalannya pun juga tidak terlalu lebar tetapi kendaraan roda 4 mobil truk juga masih bisa lewat sini depan sebelah kiri kantor desa Halimpu nah ini kita ada tikungan pertigaan kita ngambil yang ke kiri ini ada masjid ya masjid Halimpu di sebelah kiri itu balai desa Halimpu dan kita masih yang lurus di depan ada pertigaan kalau kanan ke patalagan kita ngambil yang lurus ke sampora nah kita yang lurus ya kalau yang kanan itu ke patalagan kondisi sampai dengan saat ini jalannya pun juga masih cukup bagus masih sama ini juga bekas grimis bekas hujan tapi sudah tidak grimis lagi ini tapi bekas hujannya masih terlihat jadi jalan ini adalah jalan alternatif jikalau dari Cerbon arah kuningan itu di kawasan geronggong dan beber itu macet ya atau ditutup jadi kalau kita lewatnya mulai dari Cipernas Sampiran Cerbon Girang Sarwadadi Tarikolot Sindang Kempeng Sarewu Dusun Salam Desa Cipinang Desa Halimpu Wanayasa dan sampai dengan di Sampora itu jaraknya ada 15,4 kilometer sementara kalau jalan utamanya dari Cerbon menuju ke Kuningan atau Cerbon sampai ke Sampora itu 12,7 kilometer mulai dari Ciperna Geronggong Beber Halimpu Wanayasa dan sampai di Sampora nah posisi sekarang kita masih ada di Desa Halimpu ini cukup bagus jalanannya naik turun ya rollingan tadi dan di Desa Halimpu ini sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Sampora sebelah barat berbatasan dengan Desa Patalagan di sebelah timur berbatasan dengan Beber Wanayasa sebelah utara Halimpu berbatasan dengan Desa Cipinang jadi saya juga mohon maaf jika salah sebut nama daerah kalau kondisi malam hari kalau lewat jalan alternatif ini ada beberapa daerah yang kondisinya pasti gelap karena tidak ada penerangannya tadi misalkan di Bendung Cerongkop Dusun Salam dan sebagainya itu pasti kondisinya gelap jadi kalau malam tidak rekomendit untuk lewat sini di depan ada pertigaan Halimpu Wanayasa jalan raya utama Cerbon Kuningan di depan jadi kalau kita bilok kiri menuju ke Cerbon Kota kalau bilok kanan kita menuju ke Kuningan nah ini kita sudah bergabung lagi di jalan raya Cerbon Kuningan tadi mulainya jalan alternatif kita dari pertigaan Geronggong dan akhir dari alternatif ini adalah di pertigaan Halimpu Wanayasa jadi ini yang bilok kanan ini adalah mengarah ke Kuningan dan perjalanan ini nanti saya akhiri di patung ikan dewa yang ada di Sampora dan pertigaan patung ikan dewa ini adalah pintu masuk jalan lingkar luar Kuningan jadi jadi kalau dari pertigaan itu kalau lurus ke jilimus kalau bilok kiri menuju ke lingkar lewar Kuningan di depan ini ada perbatasan jirebon dan kuningan ini satu dua tiga nah ini adalah perbatasan jirebon dan kuningan kita tadi udah ngelewatin berapa kali ya masuk keluar masuk jirebon masuk kuningan keluar jirebon masuk kuningan lagi dan ini adalah masuk desa Sampora kejamatan cilimus kabupaten kuningan dan ini adalah jalan raya utama jirebon menuju ke kuningan nantinya jirebon kuningan ada jalan tol mulai dibangun tahun 2030 nanti itu saya ada videonya tersendiri di depan pertiga ini ada patung ikan dewa itu tadi yang saya sampaikan yang lurus ke cilimus yang kiri lingkar luar kuningan jadi tinggal pilih kalau mau ke kuningan lewat cilimus bisa lewat lingkar luar juga bisa view yang bagus lewat lingkar luar saya juga ada video tersendiri untuk kekuningan lewat lingkar luar oke sobat dolan lagi yuk thank you ya terima kasih telah ngikuti perjalanan jalan alternatif dari cirebon kekuningan jikalau kondisinya macet dan saya ditemani dengan honda vario kali ini thank you terima kasih salam sehat sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.